Terima kasih yang masih bersama kami, Wali Kota Gorontalo Martin Taha menilai kegiatan bernuansa keagamaan lebih dilegalkan di tengah masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini disampaikan Wali Kota Martin Taha pada kegiatan milat kedua Masjid At-Taharah. Pergiatan milat kedua Masjid At-Taharah, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, digelar dengan kegiatan zikir dan solawat. Pelaksanaan kegiatan ini diapresiasi pemerintah kota Gorontalo karena menggalakan kegiatan bernuansa keagamaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dianggap penting khususnya bagi generasi muda sebagai tameng dari pengaruh keadaan kemajuan teknologi dan perubahan zaman yang semakin kompleks. Kondisi kemajuan teknologi dan perubahan zaman menjadi tantangan bagi generasi muda yang mempegaruhi perilaku sehingga dibutuhkan peran aktif orang tua dalam menggalakan serta melibatkan anak mengikuti kegiatan keagamaan. Orang tua tidak hanya bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak namun harus mendidik anak lebih berakhlak, berkarakter melalui metode keagamaan. Di kalangan anak-anak muda, karena apa pengaruh keadaan situasi kondisi oleh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan perubahan zaman, Tantangan daripada anak-anak muda itu makin kompleks, makin rumit dan makin sulit dan mudah untuk bisa mempengaruhi perilaku-perilaku daripada anak muda kita. Kita tidak bisa bayangkan seperti apa masa depan mereka. Beda dengan kami dulu, kami. Dulu kalau anak-anak pulang sekolah umum, saya sama adik-adik di saya, harus pergi mengadu. Bukan di dalam mengadu pada ibu. Ini mas hati atau keinginan jangankan. Dampil di sekolah umum, saya tidak tahu. Game to world. Mobile legends, segala macam. Mereka ingin mengadu. Mereka ingin mengadu, saya ingin mengadu, saya ingin mengadu, saya ingin mengadu. Dan lebih awas. Artinya harus kita banyak memperhatikan. Menguditi-nguditi ya. Harus digalakkan mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Saya senang melihat anak-anak. Begini, begini. Anak-anak yang masih TK, SMP. Ajak-ajak mereka di majelis-majelis seperti ini. Karena ini yang akan menempat rohani sikap spiritual mereka. Kita mendidik anak-anak kita bukan hanya cerdas otaknya. Tapi juga yang mendidik anak-anak agar menjadi baik akhlaknya. Kepribadian dan karakternya.